Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan keselamatan dan juga kesabaran dalam masa transisi new normal ini atau masa pandemi covid-19-19 Pernahkan, saya Zikri Hakim Muhammad Di sini dan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pergerakan pada tubuh manusia atau body movement Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai Abduction dan Adduction Coba bayangkan, terdapat garis tengah atau garis median yang memisahkan tubuh manusia menjadi dua Maka, gerak Abduction merupakan gerakan menjauh dari garis median atau garis tengah atau bisa juga, gerakan menjauh dari tubuh Sebaliknya, gerakan Abduction merupakan gerakan menekati garis tengah atau median atau bisa juga, gerakan menekati tubuh Lateral Rotation dan Medial Rotation Hampir mirip dengan gerakan sebelumnya Namun, pada gerakan ini hanya terbatas pada garis horizontal Lateral Rotation merupakan gerakan menjauh dari tubuh pada garis horizontal Sebaliknya, gerakan Medial Rotation merupakan gerakan mendekati tubuh pada garis horizontal Flexion dan Extension Flexion merupakan gerakan mengurangi sudut sendi seperti menekuk atau membentukkan Sebaliknya, Extension merupakan gerakan menambah sudut sendi seperti menguruskan atau meregangkan Elevation dan Depression Elevation merupakan gerakan mengangkat Seperti contoh ini Adapun Depression merupakan kebalikannya yaitu gerakan menurunkan Pronation dan Supination Pronation merupakan gerakan menelungkupkan tangan Sebaliknya, Supination merupakan gerakan mengadahkan tangan Circumduction Circumduction merupakan gerakan memutar atau membentuk kerucut pada lengan ataupun kaki Dorsiflexion dan Plantarflexion Dorsiflexion merupakan gerakan menekuk kaki ke atas Sebaliknya, Plantarflexion merupakan gerakan ke bawah pada kaki Inversion dan Eversion Inversion merupakan gerakan memiringkan kaki ke dalam Sebaliknya, Eversion merupakan gerakan memiringkan kaki ke luar Protraction dan Retraction Protraction merupakan gerakan ke depan pada bagian tubuh Contohnya, seperti gerakan rahan bawah ke depan Sebaliknya, Retraction merupakan gerakan ke belakang pada bagian tubuh Ya, mungkin cukup sekian Semoga apa yang saya sampaikan dapat manfaat Dan yang paling penting Semoga kita semua tetap diberi kesabaran dan kekuatan Dalam menjalani masa-masa sulit saat ini Akhirnya kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!